Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali pada praktik melalui tutorial online pada aktivitas belajar ke-7 khususnya di mata kuliah jaringan komputer Untuk aktivitas belajar ke-7 materi pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan yaitu membahas tentang protokol routing dan layer transport dimana kalau berbicara tentang layer transport itu sendiri merupakan salah satu jenis layer yang ada di model referensi OC khususnya yang ada di layer ke-4 jadi kalau di materi pembelajaran atau aktivitas belajar ke-2 sudah dibahas tentang model referensi OC mulai dari yang paling bawah physical layer atau layer pertama selanjutnya di atasnya lagi ada layer ke-2 yang biasa disebut dengan data link berikutnya di atasnya lagi ada layer ke-3 yang biasa disebut dengan network layer di atasnya lagi atau layer ke-4 ada yang namanya transport layer nah ini materi pembahasan yang nantinya akan kita bahas nah untuk protokol yang biasanya ada di transport layer umumnya ada TCP ada yang namanya UDP berikutnya ada yang namanya SPF ini kurang lebih protokol jenis protokol yang ada di transport layer itu sendiri sekali lagi untuk aktivitas belajar di aktivitas belajar ke-7 di mata kuliah jaringan komputer materi pembelajaran yang nantinya akan kita diskusikan kita akan diskusi materi pembahasan tentang protokol routing dan layer transport ini kurang lebih aktivitas belajar ke-7 yang nantinya akan kita diskusikan untuk capaian pembelajaran setelah rekan-rekan mahasiswa mengikuti aktivitas belajar ke-7 itu sendiri nanti rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa memahami bisa menjelaskan tentang protokol routing berikutnya rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan salah satu protokol yang ada di transport layer itu sendiri yang biasanya disebut dengan UDP atau user datagram protokol dan yang berikutnya yang ketiga setelah membelajari aktivitas belajar ke-7 itu sendiri rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa memahami dan menjelaskan tentang salah satu protokol yang ada di transport layer yaitu transmission control protocol atau yang biasa disebut dengan TCP pada aktivitas belajar ke-7 jangan lupa rekan-rekan mahasiswa bisa membelajari modul 5 di buku materi pokok jaringan komputer rekan-rekan semuanya sambil nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktik pada aktivitas belajar ke-8 tentang implementasi dari TCPIP jadi nanti untuk di materi berikutnya ada praktik praktik tentang implementasi dari TCPIP selamat belajar selamat beraktivitas tetap semangat seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati